selamat menikmati teman-teman di kesempatan pagi hari ini kita mau ngereview usaha dari teman kita jadi di masa muda dia sudah merintis usaha dari nol sampai sekarang sendirilah jadi ya di masa mudanya enggak pernah jadi pegawai jadi ini nanti kita langsung ke sana ke rumahnya Oke tunggu kesempatan selanjutnya Oke walaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kabar lagi Alhamdulillah baik tambah-tambah segera Oh iya ini mas eh salah satu niat saya datang ke sini mau satu silaturohim yang kedua mau izin ini mereview usahanya sampaian Bok menowo apa menowo bila ada teman-teman dari penonton eh minat di usaha bidang ini teman-teman boleh silakan silakan ini nanti adalah anu mas beberapa pertanyaan yang dijawab apa adanya aja tapi ini memang ada teman-teman apa jawabannya itu enggak direncanakan jadi ya bener-bener real apa adanya yang pertama Hai sudah lama Mas jualan-jualannya terang bulan ini terang bulan ini saya mulai jualan itu 2013 mulai merintis ya berarti sudah 8 tahun 7 tahun ya sekitar 7 tahun lebih itu gimana mulai merintisnya mulai merintis dulu kan karena terang bulan ini resepnya itu foto didak lihat dari YouTube atau Google lah itu kan kadang kalau resep itu cocok-cocokan ada enggak nggak mesti cocok jadi saya nyoba itu sampai tiga bulan baru ketemu baru pas rasanya jadi di awal itu pasti ada yang kurang kita ibarat mekanik itu mau pasno jadi dipaskan apa yang kurang tadi kurang asing kurang tetesnya begitu iya berarti itu mas syukat-tukanya Hai merintis merintis usaha terambulannya sampai tetap pernah kejadian perjalanan ini perjalanan jadi saya dulu itu Hai langsung yang diserang itu sekolah mas sekolah jadi ke kantin-kantin sekolah gitu ngider kalau bahasanya tetep-tetep nanti diambil pas siang hari itu yang suka dukanya ya wis nek suka ya pasti pas diterima dukanya pas ditolak Oh masih kue sakit jajah ini Mas sampai nangkantin liangnya ini jadi ditolak itu hal biasa tolak ya cari tempat lain jadi tempat lain jadi memang sakit nggak bergaram jadi ketika kita punya barang dagangan kita lah itu memang sakit terus jualan manggal itu juga enggak harus laris enggak harus terus ada pen pembeli kadang juga kita melakukan itu sepi satu hari itu ada bisa pernah jadi satu hari pembelinya sedikit iya pernah Hai lainnya masukkan ini di zaman milenial jadi ada terobosan terobosan online baru itu kira-kira maksudkan itu ada maksudnya ya Pak inisiatis jualan lewat online lewat aplikasi atau lewat lain ada maksudnya ada sih cuma belum belum sampai ke aplikasi hanya sementara sementara ini lewat WA terus lewat Facebook lewat dan yang hanya posting-posting berasang luar story mungkin kedepannya gini ya memang gitu Mas ya kalau salah satu kekurangan atau kuliner itu Hai apa Hai waktunya waktunya kalau biarkan ada jangka waktu di hari bisa kasih kalau kita usaha penderdil atau yang lain mungkin teman-teman jadi waktunya bisa lebih lama jadi mungkin lebih bisa ke dikasih lewat Shopee lewat lasajat dan lain-lain seperti ini ya oke Oh iya Mas ini sekarang ini kan masa PPKM ini ya PPKM ini pengaruh-pengaruh nggak sama yang jelas pengaruh-pengaruh semenjak pandemi ini kan sekolah libur mas online jadi terang bulan ikut online sekolah libur ya wes jelas libur jadi enggak ada pemasukan ke sekolah akhirnya jalannya ya ke online yang ikut tadi lewat WA lewat story Facebook atau ide ikuti musika tadi yang benar-benar pengaruh ya Mas itu enggak naruh pengaruh buat pembeli juga yang PPKM itu mas kira-kira berapa omset selama saya main jualan ini jadi kan biasa memang kalau pendagang itu bisa naik turun tapi bisa kan bisa dikalkulasi rata-rata seperti itu ya mungkin cukup lah kalau memang orang banyak orang bilang kan beti nih untungnya buat jajan itu paling tidak itu separuh 50% 50% kalau dulu sebelum pandemi ya saya rame-rame itu bisa sampai 400-500 bijis perharinya jadi saya mulai nyetak terang bulan itu dini hari jam 1 atau jam 2 dini hari sampai nanti setengah 6 sudah keliling nyider di taruh di kantin-kantin mungkin ya kalau dulu saya jual itu naruhi 800 800 rupiah nanti yang pihak kantin jual 1000 itu bisa mungkin separuh dari itu tinggal kalikan saja kalau misalnya 800 x 400 lah ya kisaran serat berapa 200 atau 250 lah untungnya bersihnya jadi ya lumayan cukup lumayan kalau bisa di atas UMK di atas UMK yang atur jam kita pengalaman maksudnya sebelum jualan terang bulan apa kira-kira kalau pengalaman kecil-kecilan sebelum jualan dulu mungkin ya kalau masih sekolah kan saya lulus sekolah ini langsung belajar terang bulan itu tadi kalau sebelumnya sebelumnya jualan pulsa terus setelah lulus itu hanya 6 bulan saya kerja di bengkel puput terus di warnet ada yang cocoknya mungkin jalanin di usaha mungkin jadi memang benar-benar itu ya mas apa ada sekilnya ada di usaha itu tadi ya mungkin seperti itu insya Allah dan memang ada keturunan mungkin keturunan dari orang tua juga usaha atau keluarga besarnya usaha iya mungkin dari situ juga ada terima kasih 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 kira-kira tadi kan udah udah dijawab semua pertanyaannya dari mulai suka duka dari mulai merintis seperti itu kira-kira apa pasang Mas Utan untuk teman-teman yang mau merintis usaha terjun langsung ke bidang usaha tadi terambulan mungkin bila ada teman-teman yang mau mulai merintis usaha apa pesan-pesan pesan-pesan mungkin yang pertama ya harus konsisten tidak mudah jenuh harus konsisten kalau kita malas yaitu harus dilawan harus dilawan karena itu penyakit kalau kita bisa melawan rasa malas rasa ngantuk mungkin yang bangun tengah malam harus harus ngadoni kayak saya itu harus dilawan terus yang kedua penerapan bener kurut janji bener itu artinya kita melakukan pekerjaannya dengan benar dengan jujur tidak memanipulasi kawan berdagang terus kurut sesuai dengan hasil kerjanya dan janji janji dengan pelanggan janji dengan teman kerja itu harus sesuai jangan jangan ada jarak jangan ada apa ini akhirnya misalnya janji tanggal 19 saya kirim jajanya jam 4 terus molor sampai jam 8 lalu jangan sampai nanti pasti ada kesan negatif ya Iya dari pelanggan seperti itu salah seperti itu cukup ya bukan ya terima kasih kita menyembahkan waktunya udah mau sharing ilmunya karena kita menanggap semua pengusaha itu terbuka seperti itu enggak semua kadang itu pengalamannya itu diambil di apa di katakanlah diambil sendiri ilmunya itu dianu sendiri seperti itu tapi masukannya termasuk terbuka kalau mau sharing semoga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam alhamdulillah wabarakatuh